Dersitu saya yakin bahwa sepak bola bukan hanya bekerja sebelas dilapak, supporter kita ajak mereka, sehingga kita termotivasi dengan apa yang mereka buat di luar dari lapangan dulu. Pemujuk lihat, hampir 2014 kami tidak mempunyai striker sekelas. Siapa yang sekarang? Ezekiel. Ezekiel, wah seandainya versip itu 2014 itu masih reka kayak gitu. Habisnya. Keluar biasa, keluar biasa. Cuman ya itulah, rezekiel kita kebersamaan. Jadi versip juara, bukan karena seorang firman rutina, bukan karena seorang adit, Ridwan. Ya kan, versip juara karena bisa berhubungan bersamaan. Bayangkan bis dan lain-lain, luar biasa lah. Susah deh, di luar biasa. Itulah momen yang paling gini pokoknya. Iya, saya dari beberapa tempat yang alhamdulillah juara. Hanya arema, hanya versip. Yang punya tekanan luar biasa. Yang setiap bermain, saya tidak pernah bermimpi untuk saya harus bermain jelek. Enggak, apapun itu keadaan, apapun itu harus bermain bagus. Karena masyarakat Bandung itu menanti apa yang bermain buat. Jadi masyarakat tidak tahu lu kondisi bagus, minum vitamin atau tidak, ya nggak tahu. Yang dia tahu di lapangan hanya menang, berikan yang terbaik. Itulah yang kita buat, karena kebersihan ini. Menurut abang, karena kondisi versip, menurut abang, minum tulung. Oh iya lah, oke. Enggak. Apa? Setahun milik. Maaf, apa. Masih apa sih? Versip, kalau keurangan. Masihnya pemain, ya? Semua sih? Seluruh ya? Seluruh. Ya apa ya? Kalau versip, saya ingat mau masalah strategi atau lainnya. Atau mau cari suasana, yang harus dapat suasana seperti 2014. Itu harus ada yang buat suasana. Ibaratnya sosok itu bukan hanya tergantung pada satu pemain. Harus sama-sama. Jadi, sekali lagi, aku nggak kritik tentang apa strateginya. Materi pemainnya. Kalau mau dilihat dari pemainnya, luar biasa. Bangga versip sekarang, karena banyak pemain-pemain lokal. Yang sangat potensi, ada di dalam sini. Tapi ingat, Bang Jo. Yang dilokain adalah apa? Apakah kita sudah bisa mengayomi pemain-pemain muda ini? Hah? Kalau polisi sama dengan menjaga, ya kan? Ngayomi itu. Nah. Kalau ngayomi itu dia, ayo, 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 yang fight, gitu, ya kan? Memberi semangat gitu. Memberi semangat, terus ajak mentalitas mereka untuk kehal-hal yang positif. Seperti itu. Yang depan saya, di sepatnya, di sepatnya, di kesemahan. Iya. Bersamaan. Bersamaan, dari tempat paling. Luar biasa. Luar biasa. Harus, harus. 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 Waktu... Posisi abang. Abang nyentek ya, nyentek. Ini ada akun dari... Oh, iya, iya. Dari posisi ini. Ini jadi netizen. Posisi abang. Posisi bermain di... Nah, di mana kan udah? Jangan bilang tua lo, ya? Tidak, ikut nih. Pelain bola di klub mana? Kemarin, Kaltem. Oh, kan. Ah, Kaltem Putra. Alhamdulillah. Posisinya? Masih tetap. Di... Apa? Di... Belandang. Iya, masih tetap. Penyuplai aja. Ada yang bikin gol, ada. Tapi lari-lari. Lari. Lari. Masih kelas. Hah? Masih kelas. 30 menit. 30 menit ke sana? Maaf. Ke sana? Enggak kram sih, Coba. Minta ganti. Kram kan malu, bro. Iya, 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 iya. Kegiatan sekarang sudah pensiun di... Apa itu? Pensiun di profesional itu ya. Kalau gantung sepatu, jangan bilang gantung sepatu. Kita mesti dipergantung sepatu bola. Biar ya? Belatian, ada sepatu bola. Kita gantung. Jangan. Pensiun di profesional. Pensiun di profesional. Kesibukannya lebih ke bagaimana membina pemain-pemain. Karena aku terobsesi dengan bagaimana ingin sama seperti pelatih-pelatih yang di akademi. Yang mereka bisa menciptakan pemain-pemain ketika nasional. Itu sangat susah loh, Jok. Ya, maaf, 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 kata. Di liga, pelatih-pelatih sudah siap. Yang dia pemain ini. Tapi, apakah pelatih-pelatih yang di liga, Mereka tahu. Pelatih-pelatih di akademi ini dia seperti apa dibuatnya. Gaji mereka sekarang sudah miliar pemain-pemain bola. Mereka sedap. Mereka tahu nggak pelatih akademi berapa di harganya? 5.000 satu kali pertemuan. Oh, gede itu. Ada. 5.000. Nah, ini kan nggak ini. Ibaratnya lebih, inilah kasihan. Harus kita hargai, mereka bisa menciptakan pemain-pemain yang baik. Mereka didorong dengan support. Dari pelatih-pelatih liga. Harus didorong dengan, dengan, ya pasti, material. Itu dia juga harus. Harus gini karena sepak bola, cinta olah. Bisa menjamin kalau memang si pemain itu bisa nabu. Ya, bentar ya. Dia bagus, hebat apapun. Nggak bisa nabu. Beak, Jok. Bisa, beak. Jadi, jadi... Keseringan abang setelah bermain bola itu melihat Pemain-pemain muda yang jantung ini ya Buat talenta di gimnasium. Banyak talenta-talenta di Indonesia ini. Ini banyak. Jangan pernah takut cinta kehilangan talenta. Tapi yang harus kita pikirkan, bagaimana kita untuk menjaga talenta ini sehingga dia bisa awet. Iya, kan? Jangan talenta ini dia hanya kita melihat dia bermain bagus, satu, setelah dia eforia, setelah dia bisa menghasilkan uang banyak. Hati-hati. Diingat adalah sepak bola, waktunya sempit juga. Umur 30, udah dibilang tua. Selagi lu masih dihargai prestasi itu. Bukan mudanya, bukan umurnya. Prestasi. Selagi dihargai prestasi itu, nabung. Karena umur 30, udah dibilang tua. Akan belum tahu, kan? Iya. Awet apa enggak main bola. Nabung, karena harus diketahui, ya, buat pemain-pemain sekarang. Banyak pemain sapa bola, ya. Tapi pemain yang awet, itu yang jarang. Iya. Benar. Betul. Ya kan? Sekarang yang masih bermain, ya. Bamba, Ismet, Maman, siapa lagi. Made. Made keeper kita. Iya, iya. Supardi. Siapa lagi yang di, kita ini yang ibaratnya. Mereka udah umur, tapi masih menunjukkan kualitas. Karena mereka sadar bahwa dari hobi, hobi dulu yang mereka tidak memikirkan uang. Ini jadi satu, satu apa ya, satu pekerjaan. Ini ternyata kantor saya itu di lapangan. Iya. Maka dari itu sadarnya mereka, pemain-pemain yang bisa dikatakan mereka sudah umur 30 ke atas lah. Iya. Saya nggak katakan tua, ya. Karena kalau katakan tua, mereka masih bisa berlari. Iya kan? Saya masih bisa berlari juga. Cuma saya malu. Ini takut. Ini takut. Masa bersaing sama yang muda, kasihan. Ini takut. Saya katakan, Jom. Mereka bahwa harus lihat sosok pemain-pemain yang senior kalian itu. Yang mereka jaga adalah dari apa? Dari hobi menjadi penghasilan. Karena mereka sadar, lapangan kantor mereka, mereka harus menampilkan permainan yang baik, secantik mungkin, bisa memenangkan, punya mental untuk bangun tim yang baik. Sehingga tim itu bisa sukses. Iya kan? Terus ada lagi satu, Jom. Apa? Titel pemain sepak bola. Apa sih? Apa? Apa? Coba. Kalau orang sekolah, dia sarjana, titel tertinggi. Biar gelarnya. Ada lagi ke sana, iya kan? Tidak, pensiun dari sarjana. Nah, kalau sepak bola, titel tertinggi bagi pas sepak bola. Apa yang paling yang membawa juara itu? Itu kan karena prestasi. Bukan dia sendiri yang buat. Individu. Apa? Tidak, apa? Kepala anda yang nanya saya. Pas, pas. Gak tau, Bang. Abang aja jawab. Itu aja, lama. Nama, kan? Kan dari ini. Jadi, Jom. Titel tertinggi bagi pas sepak bola itu. Bagaimana pas sepak bola itu bisa mencapai mereka bisa bermain di timnas. Di timnas bukan hanya numpang lewat. Timnas numpang lewat timnas. Kita ikutin ini. Yari nih, Jom. Ini mereka junior. Akademi, SSB. Mereka ke tim liga. Benar. Bersi, Persija, dan lain-lain. Dari klub sini, mereka bisa ke timnas. Nah, dinas banyak yang salah kapra, Jom. Bersi, Persija, dan lain-lain. Bersi, Persija... selamat menikmati